Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat hari ini menandatangani nota kesepahaman soal sistem penyediaan air minum atau SPAM. Sistem itu akan dibangun dengan menggunakan air baku dari jati luhur. MOU ini ditandatangani langsung Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Kerjasama berupa penyediaan air baku, pembangunan unit produksi sebesar 5.000 liter air per detik. MOU ini juga mengatur upaya pengamanan air baku oleh Pemda untuk menghindari pencemaran pada saluran Tarum Barat. Meski begitu jumlah ini belum mampu memenuhi kebutuhan air minum warga Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Dari jati luhur, terus nanti berikutnya dari Waduk Karyan. Waduk Karyan ini yang saya jadikan sebenarnya sudah mulai dikerjakan tahun kemarin, tapi karena berbagai masalah, mungkin baru dalam waktu singkat ini. Sekarang proses standar sedang diproses. Mas Dik Karyan kapan? Karyan mulai start akhir tahun ini? Akhir tahun ini Waduk itu segera mulai dikerjakan, sehingga dalam waktu 2-3 tahun tersedia lagi air baku, itu cukup besar. Bisa, jadi kalau nanti jatuh luhur, ditambah dengan karya, bisa. Terima kasih. Terima kasih.